Intro Menduan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Burwokerto, Senin 17 Mei 2021 Bersama saya, Romo Yusuf Widiarko Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sungguh mengasihi kita Berkatnya selalu berlimpah bagi kita, umatnya yang rapuh dan berdosa ini Ia juga memberi kita sabdanya sebagai pedoman bagi hidup kita Maka mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini Dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33 Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Butera dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata Bahwa akan tiba saatnya Bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan Maka para murid berkata kepada Yesus Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang Dan engkau tidak memakai kiasan Sekarang kami tahu Bahwa engkau mengetahui segala sesuatu Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya Bahwa engkau datang dari Allah Jawab Yesus kepada mereka Percayakah kamu sekarang Lihat, saatnya datang Bahkan sudah datang Bahwa kamu dicerai berikan Masing-masing ke tempatnya sendiri Dan kamu meninggalkan aku seorang diri Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapak menyertai aku Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu berulih damai sejahtera dalam aku Dalam dunia Kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari Kekuatan manusia bukan hanya terletak Pada kekuatan fisik lahiriah saja Hati yang bersifat batinia Juga perlu kuat Untuk menjalani hidup ini Yesus mengingatkan kita Agar kita memiliki hati yang kuat Kuatkanlah hatimu Mengikuti dia Yang kadang terasa berat Memang butuh Hati yang kuat Hati yang kuat itu kita miliki Saat kita mampu mengampuni orang Yang bersalah kepada kita Saat kita bisa ikhlas Menerima sesuatu yang tidak kita harapkan Saat kita melakukan kebaikan Dengan tulus tanpa pamreh Saat kita sabar Menghadapi masalah Dan persoalan hidup Juga saat kita tetap setia Mengikuti Tuhan Di tengah tantangan Dan godaan Saudara-saudari Hati yang kuat Bukan untuk mengalahkan orang lain Hati yang kuat Digunakan Untuk mengalahkan ego diri kita Yang seringkali masih suka mengejar Kesombongan Kepentingan diri Kenyamanan Dan kesenangan semua Hati yang kuat itu Seperti hati Yesus Hati yang menggerakkan hidup seseorang Terarah pada kasih Pelayanan Kerendahan hati Pengampunan Kesetiaan Dan damai sejati Marilah berdoa Ya Yesus Sentuhlah hati kami Agar kami memiliki hati Seperti hatimu Semoga kami memiliki hati yang kuat Hati yang menggerakkan hidup kami Untuk melayani Mengasihi Mengampuni Dan setia Mengikutimu Terbujilah engkau Kini dan sepanjang Masa Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita semua Keluarga kita Dan juga aktivitas kita hari ini Dalam lindungan dan berkat Kasihlah yang maha kuasa Bapak Dan putera Dan roh kudus Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Dan salam Mendoan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton